Tapi Kang Hedy, yang menarik adalah itu kemarin di konser, Neng Irma sama temen-temennya juga. Iya, iya. Karena memang ada request dari beberapa penonton. Penonton tuh jadi dari followers di Instagram, banyak sekali yang suka banget sama Neng Irma. Bahkan mereka tuh sengaja follow aku bukan cuma pengen ngeliat, pengen gue, pengen ngeliat Neng Irma. Pengen perkembangannya segala macem, tapi dari promotornya juga bilang, Yang tahun ini Neng Irma jadiin satu bagian di konser ini, boleh gak? Aku rayu dulu, nanya dulu ke dia, Neng mau gak? Aku takut, tangannya tinggi, dia bilang gitu. Tapi ya Neng, dia mau, yaudah duduk, bercerita sedikit-sedikit-sedikit. Terus, tapi jadi bener-bener jadi momen yang... Itu taci banget disitu. Kayaknya sih begitu ya, banyak temen-temen yang dari... Orang yang nonton juga ada yang dari Lombok, dari mana-dari mana, dari Malang, segala macem. Itu pengen nonton, pengen liat Neng Irma. Neng Irma tuh sama Kak Yeddy tuh udah dari usia berapa sih? Dari bayi. Ayah ibu, ayahnya, ya orang tuanya itu udah tinggal di rumah, udah kerja di rumah dari 19 tahun yang lalu. Jadi Neng Irma itu punya kakak sebetulnya, nomor 1 Indra, dia udah SMA kelas 3. Jadi semuanya aku sekolahin di rumah. Neng Irma sekarang kelas 1 SD, umur 7 tahun. Pernah dibawa ke rumah aku juga nih, bayi, kayak gitu. Lihat, pengen lagi ke rumah, pengen ke rumah, pengen ngeliat binatang yang itu, yang bulunya tinggi, yang apalah segala macem. Tapi udah kelihatan ada potensi-potensi apa nggak gitu, nyanyi kek atau yang lain-lain. Dia potensinya menggambar. Oh dia sukanya? Sukanya gambar, agak warnain, melukis, dan dia narik garisnya tuh lurus, cek-cek-cek-cek, itu pintar. Arsitek, insya Allah, nyanyi, kita lihat nih, kedekatan Kang Hedy dengan Neng Irma, ini dia. Neng Irma dipanggilnya. Iya, namanya kan sebenarnya Irma, cuman dari bayi, nggak tau aku bilang selalu aku bilangnya Neng, 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 Neng. Jadi akhirnya jadi-jadi ketelak, ketelak, ketelaknya, terkenalnya. Jadi ikannya jadi nempel banget, Neng, 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 gitu. Neng Irma, Neng Irma gitu. Jadi sampai sekarang kalau panggil Neng, Neng, gitu. Dia udah, dari kecil udah ngerti. Bahkan yang kemarin dilibati tuh, tidak aja Neng Irma, anaknya Hanif juga ya. Anaknya Hanif. Nari-nari juga. Opening, itu sengaja tuh, Hanif itu manajer aku. Ponakan aku juga, gitu. Jadi udah 15 tahun dia pegang aku, gitu. Nah, anaknya Hanif itu, Khalilah, namanya itu dari kemarin-kemarin, Dia suka nge-dance dan nge-dance nya tuh keren banget, powerful banget dan pokoknya keren banget. Gue bilang gini, ini opening, opening konser kayaknya harus ada anak-anak kecil nari dan itu adalah aku pilih Kalila. Aku pas hari H gitu ngomong, Nif, Kalila ntar sama temen-temennya nge-dance ya di opening. Nggak, 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 yang nervous bapaknya. Oh, tapi ya. Tapi ternyata emang bener-bener keren banget. Dan selalu berkonsep kalau konsernya kayaknya Dima. Aku bikin konsepnya sendiri lagi. Kalau itu kan Kalila tampil Hanifnya deg-degan. Kalau pas Neng Irma, Kang Hedy ikut deg-degan nggak? Nggak, nggak. Aku harus tenang supaya dia juga tenang. Karena kan kalau anak kecil itu anak kecil kan kayak kita punya apa ya, punya... Jadi kayak cermin gitu. Kayak cermin atau nggak, pokok-pokoknya sebelum kita masuk ke panggung gitu. Akunya harus tenang supaya Neng Irma ikut tenang. Dia ikut tenang. Jadi kayak ada aliran darah yang dia bisa ngerasain juga gitu. Akhirnya bikin masuk, Neng, aman Neng. Duduk-duduk di panggung nggak gitu. Neng, duduk dulu. Neng, aman. Aman. Neng, apa rasanya ada di panggung ini? Senang. Dia bilang, oh ya udah, berarti aman. Tidak. 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 Tidak.